Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur pada kesempatan hari ini mari coba kita ulas salah satu zat pengatur tumbuh untuk tanaman padi kita yang ini yang sudah kita pegang ini apa saja kelebihan dan kekurangan daripada GipGrow ini kemudian bagaimana cara penggunaannya serta kapan waktu terbaik untuk menggunakan GipGrow ini Nah sedulur untuk mengetahuinya lebih lengkap ikuti video ini sampai selesai Oke baik sedulur dimanapun berada apapun kegiatannya semoga selalu dimudahkan rezeki dan dilancarkan usahanya Amin ya Rabbul Alamin Sedulur GipGrow 10 SP ini adalah zat pengatur tumbuh dengan kandungan asam gibrelat karena ini 10 SP maka asam gibrelatnya adalah 10% Nah ini sedulur adalah zat pengatur tumbuh yang dia terpisah daripada nutrisi utama ataupun sekunder untuk tanaman padi kita maka jangan disalah artikan banyak diantara kita yang terkadang salah dalam mendefinisikan zat pengatur tumbuh dimana kadang seringkali pada kondisi usia tanaman padi seperti ini pada fase primordianya pada fase-fase menuju bunting kita hanya terfokus untuk menggunakan zat pengatur tumbuh saja sementara kadang kita lupa atau abai terhadap kebutuhan nutrisi utama dan nutrisi sekunder pada tanaman padi kita maka yang terjadi dulur ketika kondisi seperti itu kita kerjakan artinya GipGrow ini kita berikan pada tanaman padi dengan kondisi kurang perhatian kurang pemenuhan dari unsur haram makro primer dan sekundernya maka tentunya tanaman padi biasanya akan menjadi lebih tinggi dan rentan terhadap robok nah maka oleh karenanya dulur penggunaan GipGrow 10 SP seperti ini sebaiknya diberikan setelah atau sebelum tanaman padi ini kita berikan nutrisi primer dan sekundernya minimal 3 hari artinya boleh melakukan penyemprotan GipGrow 10 SP ini 3 hari atau 1 minggu maksimalnya setelah kita berikan pupuk untuk buntingnya atau 3 hari sebelum kita berikan pupuk untuk masa buntingnya kemudian dulur untuk waktu penggunaannya sendiri jika kita perhatikan disini untuk tanaman padi itu diaplikasikan pada usia 20, 40 dan 60 HST nah waktu perlakuan ini lul menurut kami adalah hawak pembohongan maka ini kita tutupi saja ini tidak baik jika kita aplikasikan pada waktu seperti ini jika tidak mempertimbangkan kebutuhan ataupun pemenuhan unsur harap primer dan sekundernya maka lul lupakan ini menurut kami penggunaan terbaik dari GipGrow 10 SP ini lul ketika tanaman padi kita sudah memasuki tahapan seperti ini ini adalah waktu paling awal bagi kita untuk dapat menggunakan GipGrow 10 SP nah pada kondisi tanaman padi kita sudah mulai membentuk malai seperti ini ini lul sudah mulai dibentuk bahkan yang ini sudah hampir keluar ini adalah kondisi paling awal GipGrow 10 SP dipergunakan untuk tahap pertamanya apa tujuan penggunaan GipGrow pada kondisi seperti ini lor GipGrow yang merupakan zat pengatur tumbuh kita berikan pada kondisi seperti ini dia akan memancing agar batangnya ini menjadi sedikit lebih tertarik memanjang yang secara otomatis malai-malai yang terbentuk di dalam seruling ini juga akan tertarik menjadi sedikit lebih panjang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu memanjang seperti yang kita bayangkan hanya saja mungkin sedikit ada proses memanjangnya lebih daripada keadaan normalnya maka secara otomatis ketika nanti malainya keluar dia akan panjang jumlah bulirnya menjadi sedikit bertambah nah itu adalah kondisi paling awal dimana kita bisa mempergunakan GipGrow 10 SP ini dan dosis yang kita berikan pada kondisi seperti ini satu saset ini untuk satu tangki penyemprotan cukup satu saset saja jangan dibuatkan dua saset atau jangan dikurangi setengah saset karena jika tidak menggunakan dosis rekomendasinya tentunya ada efek-efek negatif lain yang kemungkinan terjadi lalu untuk penggunaan tahap kedua dari GipGrow 10 SP ini ketika tanaman padi kita sudah mengeluarkan malai di atas 60% nah ketika malainya sudah terlihat di atas 60% ini GipGrow bisa diberikan untuk tahap kedua dengan dosis yang sama yaitu satu saset satu gram ini untuk satu tangki penyemprotan kemudian untuk penggunaan tahap ketiga luar dilakukan ketika malai-malainya dan nanti sudah mulai pada tahapan pengisian bulir artinya malai sudah keluar semuanya dan pada saat itu pengisian bulir sedang terjadi maka kita berikan GipGrow tahap yang ketiga dan kondisi pemberian GipGrow pada tahap yang ketiga itu bukan lagi 10 SP melainkan GipGrow 20 SP atau GipGrow panen nah GipGrow panen ini bertujuan untuk membantu proses pengisian bulir agar bulir padi kita menjadi lebih bernas dan berbobot namun luar ada satu kondisi dimana ketika kita tidak memiliki stok GipGrow 20 SP pada kondisi penyemprotan ketiga GipGrow 20 SP ini juga masih bisa diberikan namun untuk penggunaannya kita gunakan dua saset ini untuk satu tangki penyemprotan sementara jika kita mendapatkan GipGrow panennya cukup kita berikan satu saset ini untuk satu tangki penyemprotan nah kenapa demikian lor? mari kita perhatikan seperti ini apakah GipGrow panen dan GipGrow 10 SP ini kedua-duanya memiliki bahan aktif yang sama yaitu asam Giprelat hanya saja yang membedakan 10 SP sesuai dengan namanya asam Giprelatnya 10% dan GipGrow panen 20 SP asam Giprelatnya 20% maka menurut kami untuk menjadikan GipGrow 10 SP menjadi 20 SP ini kita ganding dua maka dia menjadi 20% nah itu adalah alternatif pilihan ketika kita menggunakan GipGrow untuk tahap ketiga pengisian bulirnya lor nah kemudian satu hal lagi dulu lor apakah GipGrow ini boleh digunakan bersamaan dengan insektisida ataupun fungisida lain pada saat melakukan penyemprotan jawabannya boleh dan tidak ada satu efek negatif apapun dari pencampuran GipGrow dengan racun lainnya lor oke dulur demikian saja ulasan singkat kami mengenai GipGrow ini apakah GipGrow 10 SP dan GipGrow panen jika memang ada hal yang perlu ditanyakan ya silahkan bergabung di kolom komentar atau ada kesan-kesan negatif dari penggunaan GipGrow ini oleh sudulur silahkan berikan juga cerita-ceritanya di kolom komentar nanti sama-sama kita berbagi di sana dan jika memang ada hal lain yang perlu kita bahas kita bahas sama-sama dan mungkin untuk ulasan ini kita sudahi saja nantikan proses penyemprotan dari GipGrow ini untuk tanaman padi kami yang akan kita pergunakan pada 3 kali penggunaannya lor nah mungkin sedulur demikian saja terima kasih atas perhatian, terima kasih atas waktunya kita jumpa lagi, selamat beraktifitas semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya oleh Yang Maha Kuasa amin ya Rabbul Alamin salam hormat, salam ta'zim salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati